Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel hans elektronik service ini ada pasien sebuah power amplifier power amplifier musik PA musik amplifier A150 Watt mereknya toa ya toa 170 Watt rusaknya dingung kayak gini kayak gitu ya Aduh nyalakan nyalakan nah itu suara dingungnya sangat keras sekali gitu ya Nah gitu ya jadi ini kalau dinyalakan kalau power amplifier ini dinyalakan rusaknya dingung ya suara keluar output-output suaranya mendengung kayak gini suaranya sangat berisik ya dengung sangat keras sekali nah itu di langsung aja kita bongkar Oke kita cabut dulu soket stekernya ya saya buka bautnya nanti dicopot hai 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 selamat menikmati maaf ada sedikit gengkot kita cek ya ini rusaknya apa cabut dulu kabel ke abel output speaker ya kabel output ke speaker kita cabut lu mengurangi untuk menghindari suara berisik pertama kita harus mengecek tegangan output dari trafo output utama ya output output AC dari trafo power supply dua 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 terima kasih tegangan tegangan input eh tegangan output AC dari output power eh tegangan output AC dari trafo for supply ya trafo utama ini kita cek oke tegangan normal ya 13 volt tapi itu drop harusnya 13 volt 12,7-12,8 ya toleransi ya nggak apa-apa ya masih normal 12,8-17 masih ada toleransi normal ya tegangan output hasilnya sekarang beralih ke tegangan output DC nya ya setelah mengelati diudah ini diudah ya diudah break diudah sisir diudah break kita cek tegangan outputnya DC tegangan DC nya ya output dari diudah ada diudah break diudah sisir DC5 DC 15,9 16 volt ya 16 volt 15,8-15,9 yang terlansi masih normal di bagian elko kita cek juga tegangannya oke normal lomba 50,8 kita sekarang beralih ke bagian output sini ya output speaker output soket seperti keringnya atau dari trafo oti trafo oscilasi trafo oti trafo oti kita cek ya outputnya ini oke misalnya rusaknya trafo oti ya ya kita cek oke ternyata di output trafo oti ini di output trafo OT tegangannya enggak stabil ya eh jadi naik turun-naik turun gitu tegangannya enggak tidak stabil jadi kita harus coba ganti dulu ya kita pasang dulu eh kita coba untuk mengganti trafo OT nya ya karena kalau dengung kayak gitu tadi output suaranya dengung-dengung keras belum di belum ditancapkan apa-apa ya belum ditancapkan input baik itu make tip out atau CD atau yang lain ataupun lainnya belum ditancapkan sudah sudah dengung dulu itu biasanya disebabkan karena trafo OT-nya bermasalah ya trafo OT-nya mungkin setengah shot atau mungkin shot ya dalamnya jadi menyebabkan output suaranya suatu suara yang dihasilkan dengung sangat keras sekali saat dihidupkan kita coba dulu ganti trafo OT-nya ya semoga bisa nyala normal oke lanjut jadi setelah saya melakukan pengecekan saya cek ulang ternyata eh trafo OT atau trafo output oscillator atau trafo output driver amplifier-nya yang toa ini rusak trafo OT-nya atau trafo output ke bagian speaker namanya apa ya kalau setahu saya trafo output atau trafo OT driver amplifier ya ini ini trafo OT ini rusak karena mungkin ada shot ya ada shot antara kawat tembaga email tembaga karena ini menggunakan seperti bentuknya fisiknya seperti trafo biasa ya kalau dilihat seperti ini seperti trafo sekitar 2-3 amperen tapi ini yang aslinya adalah trafo OT atau trafo output driver amplifier ini rusak karena kemarin itu gerak apa suaranya gerak-gerak atau suaranya jadi bengung ya atau dengung suaranya dengung keras sekali kalau dipakai di masjid katanya kalau pas dipasang di toa toanya dengung suara toanya bengung ya suara suara toa toanya mengeluarkan bunyi dengung yang sangat kencang jadi di toanya itu suaranya dengung atau suaranya melengking gitu ya dengungnya itu sangat keras sangat kencang dan melengking suaranya kalau di speaker juga seperti itu tadi setelah saya cek ternyata trafonya rusak saya kira sih di rangkaian power amplifier-nya atau dikit amplifier nya ternyata tidak ya saya kira transistornya rusak ternyata tidak ini transistor yang menggunakan toshiba eh sejenis toshiba ya tapi ini bukan ini c3182n2 buah di semuanya npn karena driver atau raki power apa ya rangkaian power amplifier-nya toa ini menggunakan satu apa ya Hai satu final maksudnya satu tipe transistor final yaitu npn tapi nanti di bagian outputnya setelah transistor ini dikuatkan lagi atau di osilasi ya dia out dikuatkan lagi atau arus apa ya arus audinya itu dikuatkan lagi oleh trafo ot atau trafo output ini dan hasilnya tegangan AC ada pilihannya biasanya ada ada nul ada 4 ohm ada 16 ohm ada 50 ohm ya sebanyak lagi lah di trafonya ini saya akan ganti pakai ini trafonya sudah saya belikan ini trafo ot atau trafo output driver amplifier toa yang baru itu saya belikan baru saya order online ini harganya sih agak mahal ya teman-teman harganya sekitar 100-150 ribuan untuk amplifier toa yang 100 Watt 150 Watt ini saya ganti pakai ini nanti nanti akan saya ambilkan berapa ohm ya Oh saya akan ambilkan 21 ohm aja amikan 21 ohm atau 4 ohm gitu aja biar biar lebih aman ya ini trafonya seperti ini agak berat ya tembaganya besar-besar itu kawat emailnya karena untuk trafo 150 Watt trafo outputnya untuk trafo output amplifier toa 150 Watt ya jadi ini nanti hubungannya CT ini nanti ke CT atau ke positif satu daya atau positif dari tegangan power supply plus ya pesnya ini pakai berapa volt yang 16,5 ya Oh pakai 13,2 volt ternyata jadi nanti CT nya ke positif dari power supply dari trafo besarnya ini trafo power supply ini ade pakai dua trafo jangan bingung ya teman-teman kalau belum pernah bongkar power toa mereknya toa biasanya pakai dua sampai tiga trafo yang satu yang pertama tuh trafo yang paling besar itu sebagai trafo power supply atau trafo step down nya jadi biasanya kalau amplifier toa yang buatnya besar buatnya besar-besar di atas 200 Watt itu bisa memakai dua trafo step down atau dua trafo power supply ya untuk menghandle driver amplifier nya tapi ya kualitas suaranya juga bagus lumayan untuk amplifier masjid oke lanjut pembahasan p1 dan p2 ini nanti dihubungkan atau disambung ke output dari transistor final di rangkaian power amplifier nya jadi output driver nya masuk kedua sini dan CT nya nanti ke plus dan untuk bagian belakang untuk bagian apa ya primernya ini primernya ini sekunder ini primer kalau nggak kebalik ya ini nol nanti ke ground atau negatifnya output speaker dan nanti bisa dipilih lah bisa dipilih lah sesuai kebutuhan 4 Ohm bisa ini itu resistensi toh hambatan speaker yang digunakan kalau toa biasanya 21 Ohm atau 16 Ohm kalau ini adanya 21 nanti dipakai aja 21 Ohm langsung aja saya pasang dulu trafo output ini trafo saya pasang dulu nanti saya akan jelaskan lagi dan lihat hasilnya setelah diganti trafo seperti apa ya apakah masih dingung ya semoga aja tidak langsung normal dan hasil dibungkus nanti bisa untuk dipasang lagi di masjid jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan klik tombol subscribe tombol merah dibawah video jangan lupa nyalakan tombol loncengnya diklik tombol soalnya sampai warnanya berubah jadi abu-abu jangan lupa nyalakan tombol lonceng di bawah di samping tombol subscribe ada lonceng diklik dan jangan lupa like-nya Oke like subscribe Terima kasih lanjut videonya Oke sip Alhamdulillah sekarang sudah saya pasang trafo ot atau trafo output driver amplifier toa nya sudah saya pasang di sini saya baut juga itu disana saya jadi saya jelaskan lagi bagi yang belum tahu cara masang trafo ot bagian primernya yang ke output speaker ya bisa ada pilihan-pilihan hambatan atau resistansi itu bisa dipilih aja yang pertama nol dan nol ini ke kabel hitam atau ke ground ground speaker ya atau negatif speaker dan untuk plus positif speakernya positif ke speaker itu Monggo mau dipilih yang mana karena sesuai kebutuhannya bisa 83 Ohm bisa 42 Ohm bisa 21 Ohm bisa 4 Ohm ya bisa di sesuai kebutuhan kalau untuk toa biasanya atau speaker 4-16 Ohm ya atau toa yang besar-besar ini 83 Ohm juga bisa terserah mau dipakai aman aja boleh tapi yang penting sesuai kebutuhan itu aja ya di positifnya ini disini saya pasang di 4 Ohm 4 Ohm ke positif speaker terus ini disini tujuannya ini ya ini mungkin di pertanyaannya apa kabel disolder di casing atau bodi trafo nya ini untuk ground ya ini saya solder saya tadi krik pakai cutter eh bodinya saya krik pakai cutter karena sudah disolder jadi saya krik pakai cutter terus ditambahkan tenol ini saya sambungkan ground jadi groundnya ini saya ngikuti yang dulu ini sebelum kabel ground ini ya kabel groundnya dulu sebelum saya bongkar kabel groundnya ini sudah sudah ada jadi saya ikuti aja itu sudah ada di sini trafo bekasnya sudah ada bekas rudernya saya ikuti aja saya solder lagi ke bodi trafonya untuk groundnya groundingnya agar tidak dengung ya mengurangi noise gitu terus untuk bagian sekunder atau ke dari output output driver atau rangkaian power amplifier nya disini ya itu ya agak terjepit ini yang P1 masuk ke output setelah transistor final dan P2 juga sama ke transistor final yang satunya NPN semua ya untuk ct-nya ini ct-nya kabel merah nah artinya ke positif atau ke plus positif sport suple yaitu 13,2 volt ini disini setelah lewati dioda ini ada dioda break nanti dioda sekitar tegangannya terdikur sekitar 16 volt yang normal positifnya ke bagian sini ct itu saya cek cek lagi saya solder lagi saya yang perlu diperhatikan ini adalah solderen biasanya kalau amplifier toa itu benar solderen penting sekali solderen di bagian tr final sudah saya solder ini solder ulang tr driver juga transistor driver transistor final saya solder juga bagian elko elko filter tegangan 13-16 volt untuk satu daya utama di sini saya solder saya tambahkan elko lagi di sini ya elko 4750 volt biar lebih maksimal tegannya agar stabil ya nggak drop karena amplifier toa kan ya dipakai nya jangka durasi atau jangka waktu nya lama untuk 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 azan untuk ikomah untuk sholat untuk pengajian harus disolder ulang ya diperhatikan sepertinya kalau perlu disolder ulang semua komponen-komponen di rangkaian poro amplifier nya ini travel lagi ini ini sebelumnya kata yang takmir masjidnya itu katanya sudah pernah di serviskan sudah pernah diperbaiki oleh tukang servis yang lain jadi ini ditambahkan trafo kecil sekitar satu ampere untuk kipas jadi di dalam sana ada kipasnya saya juga nggak tahu mungkin agar lebih dingin gitu hedgingnya tapi nggak pakai kipas ini trafo utama tegangannya normal semua tapi tegangan di sini juga sudah rumah saya cek lagi ya setelah diganti trafo ot-nya itu langsung normal ini saya nyalakan dan setan depan nyalakan oke lampu indikator merah power nyala merandakan bahwa power amplifier sudah bekerja saya cek dulu tegangannya tegangan power supply input pakai or pakai multitester atau pakai avometer motor ya cara ceknya mudah di DC ya di selektor DC disini cek voltasenya berapa terbaca ini 15,4 volt normal DC ya terus langsung aja kita cek pakai mic ini saya input mic dan input input out atau input musik ya tadi sudah saya coba untuk input musiknya sekarang kita coba untuk input micnya makes dynamic dynamic ini saya coba dimix satu dulu yup hebat tu lalu o recorded check check you take check 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 cek 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 terus dicoba tadi lampu indikator LED View meternya sudah nyala ya berarti sudah normal sinyal output audio amplifiernya sudah normal tadi cek 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 normalnya langsung aja kita bungkus saya bungkus dulu amplifiernya nanti tinggal dihujudah coba lagi nanti setelah dibungkus saya akan coba tes semua moden di sini demik 1-2-3-4 dan augment saya coba saya bungkus dulu ya kalau sudah normal ini saya tutup dulu bungkus casingnya Oke sip Alhamdulillah sekarang sudah saya tutup casingnya sudah saya pasang tutup atasnya atau casingnya ya karena langsung aja di cekson atau kalau di uji coba cekson time Oke langsung aja bismillah nyalakan tombol amplifiernya kecet tombol power lampu indikator merah nyala dan normal langsung aja kita coba di mic 1 coba ya mimiknya agak ukla-ukli ya untuk mik saya rusak tutupnya cek 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 1 cek cek cekEh sekarang kita coba mic 2-nya mic 2 cek 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 cek'. jadi coba mic2 juga normal sekarang kita pindah mic3 mic3 kita coba cek 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 11 normal sekarang kita coba mic4 kita coba cek cek 113 dicoba tes satu tes 123 didobat tes tes normal micnya agak rusak mix ya oke yang penting sudah normal semua jadi untuk out in atau musik input musik sudah bisa coba tadi ya yang penting power toa atau power amplifier toa punya masjid ini sudah jadi sudah normal sudah bisa berfungsi kembali dan nanti tinggal diantar ke masjid biar bisa untuk adan untuk ikomah dan untuk imam ini ini kayaknya untuk adan ya ini untuk adan ikomah karena ini kata saya tamir masjidnya untuk ketoanya berarti untuk adan dan komah Oke mungkin seperti itu dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan klik tombol subscribe tulisannya subscribe diklik sampai tombolnya berubah jadi abu-abu jangan jangan lupa nyenangkan loncengnya di samping ya ketidak ketinggalan video baru selanjutnya jangan lupa like-nya dan subscribe-nya terima kasih terima kasih telah menonton video ini salam subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya